Intro Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi Supeno menjelaskan wajah wilayah perkotaan Ngawi diantaranya Tugu Kartonyono, Gapura Alun-Alun Ngawi terbaru yakni dengan segera dilakukan pembangunan pendestrian serta PKL Jalan Yosudarso Ini menjadi perhatian karena menggunakan anggaran yang tidak sedikit yakni mencapai 9,1 miliar rupiah Dari hasil pemaparan dengan pihak pengguna anggaran yakni Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja tidak ada yang perlu dievaluasi kembali karena sudah final Sehingga dari Komisi 3 ke depannya nanti hanya sebagai pengontrol saja saat dilakukan pembangunan berlangsung Di samping itu pihaknya hanya memberikan peringatan-peringatan karena itu akan dijadikan wajah kota Ngawi Sehingga dalam proses pembangunan sampai dengan nanti pemanfaatan pedagang kaki lima tentang keindahan, kebersihan, dan tata letak keindahan tetap harus diperhatikan Ya kita hanya memberi warning-warning saja Jadi pembangunan PKL yang ada di Yosudarso itu menjadi wajah Ngawi Sehingga nanti kita harapkan mulai dari proses pembangunan sampai nanti pemanfaatan para PKL tentang kebersihan, keindahan, tata letak, dan macam-macamnya Namun untuk diperhatikan betul Tidak hanya membangun tapi pada sisi-sisi pemeliharaan pada sisi-sisi pengaturan dan sebagainya itu mesti tidak bisa dipisahkan Lagi-lagi itu kita lihat tadi dari sisi penataan tadi Kalau itu hanya masalah teknisif ya Tapi dari sisi ini kebersihan dan sebagainya itu yang kita perlu tekankan lebih Sementara itu Kepala DPPTK Ngawi Yusuf Rosyadi mengatakan hingga saat ini tahapan untuk pembangunan PKL tersebut dalam proses lelang evaluasi administrasi Sesuai dengan jadwal DPPTK Ngawi nantinya pada 14 Agustus mendatang sudah ada surat perintah kerja yang akan dikerjakan selama 4 bulan atau 120 hari kerja kalender dan akan berakhir pada 14 Desember nanti Tahapannya untuk penataan pembangunan Pembangunan ini kan menjadi wajah Kota Ngawi nantinya Pembangunan ini kan yang pertama kita akan membuat ikon penataan PKL yang ada di Kabupaten Ngawi Dari sisi tempat itu kan dibuat seindah mungkin Kemudian dari sisi lampu juga seindah mungkin Kemudian desain gerubak saat ini sedang kita desain sehingga gerubak itu gerubak yang merupakan jiri khas Kabupaten Ngawi Kemudian sistem penjualannya nanti kan mereka pakai gerubak PKL-nya terus kemudian ada tempat duduk yang menyebar sehingga pembeli itu bisa memilih mau lenggah di mana Untuk permintaan dari pihak Komisi 3 DPRD Ngawi mengenai wajah kota itu sendiri saat ini untuk pembangunan lebih mengutamakan dengan penataan PKL Kabupaten Ngawi mulai dari sisi tempat dibuat seindah mungkin Seperti diketahui dalam pembangunan pendestrian dan penataan PKL Yosudarso tersebut Pemkap Ngawi menganggarkan sekitar 9,1 miliar rupiah yang bersumber dari APBD tahun 2020 Untuk teknik di lapangan nantinya akan dibuatkan gerubak PKL serta pendestrian akan diperluas baik di sisi kanan dan kiri jalan Yosudarso Beberapa ikon dari Ngawi juga akan ditampilkan di sepanjang jalur tersebut Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Dari Ngawi. NATO Komiko